Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Erick Maulana Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan salah satu cara Ketika kita mempunyai kendala akan lupa password atau lupa ketasandi pada aplikasi MobileJKN Atau sering kita ketahui yakni BPJS Kesehatan Oke, kita masuk ke aplikasi tersebut Setelah kalian masuk di aplikasi MobileJKN Biasanya ketika akan pertama kali masuk kita klik ke menu masuk atau daftar Nah, kita klik masuk Nah, pada menu selanjutnya terdapat dua keterangan yakni masuk atau daftar Nah, jika kalian yang sudah mempunyai akun tinggal klik masuk Kemudian jika kalian yang belum mempunyai akun di MobileJKN Kalian bisa klik daftar terlebih dahulu Karena saya sudah memiliki akun MobileJKN tersebut Saya pilih klik masuk Jadi pada menu selanjutnya yakni di menu masuk Kita bisa memasukkan terlebih dahulu Nomor induk kependudukan atau dengan cara memasukkan nomor kartu JKN tersebut Kemudian di kolom kedua Kalian masukkan sesuai pilihan apakah menggunakan nick atau nomor JKN Nah, kemudian karena saya memiliki kendala Lupa akan kata sandi akun tersebut Jadi saya memilih tidak mengisinya terlebih dahulu Tapi kita langsung saja ke menu dan klik menu lupa kata sandi Oke, dan pada menu selanjutnya Di menu lupa kata sandi atau lupa password Kalian diharuskan memasukkan nomor induk kependudukan Yang terdaftar ya di aplikasi tersebut Kemudian setelah selesai memasukkan nomor induk Kalian masukkan kode capca juga ya Yang sudah tertera pada layar Kemudian setelah selesai memasukkan kedua Kita lanjut dan kalian bisa memilih metode verifikasi Bisa melalui SMS atau melalui email Untuk proses penerimaan kode OTP ya Saya memilih SMS Dan kalian masukkan nomor handphone yang sudah terdaftar pada aplikasi tersebut ya Untuk mendapatkan kode verifikasi Oke, kemudian klik kirim Nah, untuk syarat dan ketentuan Kalian bisa membaca terlebih dahulu Syarat dan ketentuan penerimaan kode OTP ya Nah, setelah selesai Kalian scroll ke bawah Kemudian centang kotak biru Selanjutnya Nah, verifikasi OTP Masukkan kode verifikasi yang Anda terima pada nomor bla 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 Kita masukkan Kemudian verifikasi Nah, kemudian diarahkan untuk mengisi kata sandi baru ya Jadi minimal 6 karakter Kemudian harus berisi Namerik Kapital dan huruf kecil Nah, kemudian Setelah kalian memasukkan kata sandi baru Kalian ketik ulang kata sandi baru tersebut ya Jadi harus sama antara yang atas dan yang bawah Kemudian perbarui kata sandi Setelah berhasil Kalian diarahkan kembali ke menu utama ya Untuk proses masuk ya Kita masuk dengan menggunakan nomor nick Kemudian kita masukkan password baru ya Yang sudah dibuat Kemudian masukkan kode capca Dan kita Coba masuk ya Dengan kata sandi baru Oke, nah Kita berhasil sudah masuk ke aplikasi mobile JKN Nah, dengan keterangan Hai Erik Karena memang sudah terdaftar Oke Sangat mudah bukan? Jadi, semoga bermanfaat Dan cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!